bidang politik hukum dan keamanan 445 dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 277 dan terakhir bidang kemarinan dan investasi 487 miliar 401 juta 976 ribu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian kita sepakati dulu bahwa sebagaimana biasa kalau rakar kali ini pagunya disetujui maka tambahannya kita setujui dan sesudah itu para Minko tidak usah kebanggar lagi di bulan September. Karena persetujuannya sudah dilakukan hari ini. Setuju? Sudah sesuai pesanan setuju? Baiklah Bapak Ibu sekalian kami berharap kepada para Minko hari ini bukan soal anggaranya tapi polisinya baik oleh Minko Kemaritiman dan Investasi, Minko Politik dan Hukum dan Minko Pembangunan manusia dan kebudayaan. Kami persilahkan terlebih dahulu Bonggoh mana yang apa mulai dari Pak Nuhud dulu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ijinkan saya memberikan cepat dulu mengenai apa yang kami pahami mengenai keadaan global dan kemudian nanti kita masuk dalam negeri ini. Kalau kita lihat slide ini, ini slide yang kami susun dari berbagai kontak kami kepada berbagai badan intelijen maupun open sources yang ada. Jadi memang kelihatan sekali tadi juga dengan Pak Muhajir kita bicara perkembangan dinamika di Timur Tengah itu bisa saja menukik dengan cepat untuk membuat keadaan ini menjadi tidak terbaik. Ini memang perlu kita waspadai rame-rame di samping keadaan ekonomi kita sih cukup bagus. Tapi kita perlu super hati-hati melihat ini karena dinamika itu begitu cepat sekali bisa terjadi. Karena saya bicara dengan 12 pihak yang ada di Gaza dan mereka juga menyampaikan hal ini dan juga teman-teman di Timur Tengah, di Abu Dhabi maupun di Saudi. Jadi buat kita semua, kita memang posisinya lumayan baik tapi tetap super hati-hati jadi. Nah mengenai keadaan ekonomi kita menurut saya, kita memiliki keadaan ekonomi yang bagus. Saya kira nanti pemerintahan yang baru itu akan melihat bahwa government debt kita masih sangat berkendali, 36.000 persen dari GDP kita. Kemudian juga mengenai performance stock kita juga masih oke, exchange rate kita juga di samping pressure gitu masih juga cukup bagus dan sejarah negara-negara ASEAN ini. Nah kalau kita lihat juga mengenai mengenai peningkatan efisiensi melalui digitalisasi, itu simbara itu saya kira memberikan hal baru. Source of revenue pemerintah, yaitu misalnya tadi batu bara, kelapa sawit, sekarang nikel juga dan kemudian timah, timah itu terus terang jujur agak terlambat kita memasukkannya ke dalam simbara. Tapi sekarang ongoing semua itu dan dengan ada gaftek ini jalan dan sekarang kita tersempurnakan, itu saya kira akan membuat Indonesia akan lebih baik. Jadi korupsi pasti akan berkurang dengan banyak dan kalau Bapak Ibu lihat dengan e-katalog, dengan belanja pemerintah 3.000 triliun, itu semua bertahap kita masukkan di e-katalog, sekarang tidak ada OTT lagi. Jadi kita juga, maaf saya, teman-teman di KPK atau mantan-mantan KPK itu jangan bangga kalau ada OTT. Itu berarti ekosistem kita nggak bagus. Jadi itu yang kita perbaikin sekarang. Dengan semua orang belanja ke mesin, tidak ada peluang lagi atau makin kecil peluang orang tadi untuk melakukan hengki-hengki di luar. Itu yang menjadi tujuan kita. Jadi dengan sekarang masuk di nikel, masuk di batu bara, Anda lihat penerimaan negara di batu bara, saya kira bisa dilihat, itu meningkat baik. Karena orang tidak akan bisa ekspor batu baranya tanpa dia masuk di dalam simbara ini. Kalau dia sudah masuk simbara, dia itu nggak akan bisa keluar dari biaya cukai kalau dia belum masuk. Jadi digitalisasi ini menurut saya salah satu game changer yang banyak kita tidak sadar, bahwa itu sudah sedang berjalan sekarang dalam pemerintahan ini. Apalagi kemarin Presiden sudah meluncurkan GAPTEC, itu kita menyatukan semua 27 ribu lebih apps yang ada di pemerintahan, yang ada di kementerian dan lembaga. Nah itu saya berharap dalam beberapa waktu ke depan itu akan berjalan bertahap dan kita akan punya nanti single ID, digital ID. Dan sekarang dengan begitu nanti seperti misalnya subsidi pupuk sudah akan target langsung pada orangnya dan dia harus beli nanti kepada e-catalog. Itu segera akan jalan. Nah itu 30 triliun kita pasti hemat. Yang selama ini bertahun-tahun saya pikir selalu jadi masalah di sana. Nah ada beberapa menteri yang menjadi sasaran karena tadi kesalahan mengurus itu. Nah saya pikir ini perlu diapresiasi, kerja keras dari tim. Di tempat saya ada ini saudara Odo, mana Odo ini? Odo, ini Odo yang tadi mengerjakan itu dengan Setok. Setok, itu mereka yang membuat ini semua dan dibantu 400 anak-anak muda Indonesia yang membuat dari Gavtech ini. Itu dengan gaji yang kita bikin range-nya antara 80 sampai 120 juta. Nah ini saya pikir penting kita ketahui bahwa ternyata kalau kita mau bisa dan tidak gampang. Tapi kalau kita mau, kita memperbaikin semua bisa. Jadi kita jangan cakar-cakaran kadang-kadang yang tidak perlu. Seperti saya lihat kadang-kadang kita senang kalau ada yang masalah. Ya pasti adalah masalah. Tidak mungkin semua lurus. Kalau nanti lurus-lurus, sorga saja kita. Kalau masih di bumi ini masih pasti ada masalah. Tapi kita bisa nyelesaikan secara bertahap. Kemudian juga kalau saya menyampaikan sini, Bapak Ibu sekalian, pertemuan ekonomi melalui industrialisasi, industrialisasi ini terus berlanjut. Kalau Bapak lihat slide ini, Ibu, dulu kita mungkin ekspor 1,5 triliun atau miliar dolar atau 2 miliar dolar. Tahun lalu kita sudah 40 miliar dolar. Jadi ini kalau tanpa ini, ekonomi kita hari ini sudah akan goyang. Dan tahun 2028, saya kira kita bisa dekat 70 miliar dolar. Karena kita sudah produksi perkusur, kator, dan sebagainya. Ini saya kira juga orang banyak tidak paham. Ada game changer, ada satu proses yang sedang berjalan di tempat kita. Dan itu sebabnya kami fokus masih menyelesaikan Kalimantan Utara. Karena investasi Kalimantan Utara dengan petrokemikal tadi, itu investasi yang sangat besar, beberapa puluh miliar dolar. Itu bisa 4 persen kepada PDB kita ke Anunia, dampaknya. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini sangat bagus. Dan ini sekarang kalau Bapak lihat, Ibu lihat di ujungnya, itu daur ulang. Jadi semua 97 persen ya, 97-98 persen kita bisa ekstrak lagi nikel yang ada di sana. Saya juga ingin melaporkan, pertama kali Indonesia masuk dari London Mineral Exchange di London, yang selama ini kita di-ignore. Nah dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang, itu mimpi saya, yang menentukan harga nikel di dunia. Itu sebabnya Australia marah. Karena merasa kok Indonesia bisa. Ya kita bisa. Bangsa ini bangsa hebat kok. Ya manakala ada kita kurang lebih selama ini di toko-tokoin, ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita buktiin, we prove it. Nah saya juga ingin laporkan, tim kami dengan tim European Union sudah negosiasi, sudah mau negosiasi mengenai pelarangan kita ekspor nikel or ke mereka. Jadi mereka bilang, ya tapi yang prekusur katotnya kalian jangan anulah, jangan lagi larang. Kita enggak larang, tapi saya bilang kami juga punya hak untuk survive. Enggak bisa kalian dikti kami. Jadi sekarang nikel or menjadi tadi stainless steel itu, di situ pertambahan yang sangat tinggi sekali. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini strategi-strategi yang kita jalankan. Dan yang terakhir juga saya ingin laporkan, kemarin ada tokoh dari Amerika datang, kita coba satukan, dimasuk di satu di main ID atau di mana yang miliki nikel or besar Indonesia. Sehingga di dalam itu ada Amerika, ada Abu Dhabi, ada teknologi Cina, ada Indonesia. Sehingga kita nanti inflation reduction act itu, kita bisa bermanuver untuk bisa masuk di Amerika. Kalau ini masuk, saya beritahu sama dia, dan Seto juga kemarin bicara ke National Security Council di Amerika, ya kalian akan menghemat subsidi kalian hampir 30 miliar dolar, unless 30 miliar dolar is nothing for you, but for us a big money. Dia bilang enggak, dan kau tidak akan bisa memenuhi 11 kali keinginan kalian untuk membuat jumlah EV di Amerika tanpa Indonesia. Jadi kita membuat juga mereka tergantung sama Indonesia, tapi kita juga memberikan solusi pada dia, dan dia harus melihat kita menjadi partner, bukan orang apa negara yang bisa diatur-atur oleh mereka. Kemudian digitalisasi, saya sudah singgung tadi Bapak-Ibu sekalian, menjadi kunci optimalisasi penerimaan dan kualitas belanja negara, dan kualitas pelayanan publik. Karena ini menurut saya yang sangat penting, jadi tidak bisa tanpa digitalisasi. Tanpa digitalisasi pasti korupsi jangan. Sekarang saya yakin, hakful yakin, bahwa korupsi itu pasti turun, efisien seakan baik, dan itu akan berpengaruh pada PTP. Jadi Bapak-Ibu sekalian, modeling yang dibuat teman-teman, anak-anak muda di kantor saya, dengan budget defisit 2,5 persen, roughly, itu kita mereka bisa dapat, pemerintahan yang akan datang itu dapat bisa, dia 600 triliun ekstra, atau lebih kurang, untuk sehingga pembangunan tadi jalan tol Sumatera itu akan tetap bisa dilakukan, kemudian pemanung Ibu Kota Baru tidak ada masalah, terus kemudian berbagai proyek-proyek lain itu tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang bilang Ibu Kota itu akan ada masalah, kita sudah hitung tidak ada masalah. Dan termasuk tadi makan bergiji, dengan tadi rencana Presiden terpilih untuk membangun 20 tolah SMA unggul di Indonesia, untuk mencari krem de la krem anak-anak Indonesia, yang nanti kita siripkan ke iFelix, dan itu juga sekarang sedang berjalan, kami sudah bicara dengan dalam high level dialogue dengan China, sehingga mereka membuka 50 slot untuk anak-anak pintar Indonesia masuk di Singhua. Saya ke China minggu depan satu tadi untuk menindaklanjuti kerjasama. Kalau itu terjadi, Singhua itu adalah nomor satu universitas terbaik di Asia, dan dalam bidang AI, dalam bidang teknologi, science, and engineer. Dan itu sama seperti Harvard and MIT, ataupun dari Stanford yang ada di Amerika. Jadi, satu era depan Jokowi ini saya kira sudah dibangun satu ekosistem yang makin baik ke depan, yang bisa membuat Indonesia makin baik. Nah, ini penyangkut agenda utama tersebut diselaraskan dengan komunitas Indonesia dalam mengurangi karbon emisi dan pencapaian net zero emisi kita. Dan ini saya pikir dengan kita memiliki tadi carbon capture storage yang bisa sampai 450 jod ya, 700 gigaton, itu saya kira angka yang sangat, magnitude yang sangat besar, dan itu membuat kita kuat. Karena tidak akan ada zero emission tanpa carbon capture storage ini. Karena apapun itu harus CO2, harus diinjek tadi ke perut bumi. Dan itu kita punya, dan itu bisnis yang sangat-sangat besar. Dan itu saya pikir nanti petrochemical di dunia, dia pasti akan minta injeksi kita, dan sudah minta sekarang. Dan tapi kita tawarkan, kenapa kau tidak bangun petrochemical di Indonesia. Sehingga seperti di Kalimantan Timur, itu di sana banyak apa, di Plated Reservoir atau Saline Equifier, itu mereka akan kita tarik pipanya nanti dari mana, dari North Kalimantan itu, untuk tadi diinjek ke perut bumi di sana. Ini Bapak-Ibu sekalian juga membuat source of revenue negara ke depan, yang membuat Indonesia ini tambah bagus. Bapak-Ibu sekalian, saya juga melaporkan, kami mengenai ini bekerja terus, mengenai NDC ini. Sekarang kita usulkan untuk pembentukan badan ini. Tadi malam kita juga berkoordinasi dengan tim dari Pak Prabowo, untuk ini di, jadi jangan buang waktu, sehingga nanti beliau dilantik, ini sudah semua jalan. Saya kira itu akan membawa Indonesia lebih bagus. Dan saya pikir dari timnya, malah tadi malam saya teknis sudah, mereka sangat anak-anak muda, saya lihat sudah segera akan maju ke depan. Kemudian saya juga masuk Bapak-Ibu sekalian menjadi negara pendapatan tinggi, inovasi harus juga ditingkatkan. Ini kuncinya human capital. Kalau kita lihat slide ini, inilah posisi kita Bapak-Ibu sekalian. Tidak gampang, tapi doable. Sangat bisa kita lakukan. Kalau timnya nanti, saya tetap usul pada Pak Prabowo, cari anak-anak muda, dan kemudian ego-ego partai juga perlu dikurangin, supaya ini kita jalan. Karena kalau partai itu saran saya, ini saran saya sedikit, cari saja anak-anak muda juga yang untuk masuk, nanti membantu pemerintahnya akan datang. Kemudian juga mengenai pendukungan Kemengso Marques pada kebijakan tema pembangunan sampai 2025. Saya sampaikan tadi, sudah kita sumbangkan economic modeling yang dibuat saudaranya Pak Sait itu. Ini ada orang Madura juga. Mana Madura si Firman? Nah ini, ada Madura tak jelas juga sini Pak ini. Tapi dia sangat pinter Pak, dia yang bikin itu dengan setok, dan itu kami sumbangkan, karena menurut kami itu nanti menjadi penting. Karena ternyata dari apa, apa tadi, apa, budget defisit 2,5 persen roughly, itu kita hampir tidak ada masalah pembangunan sampai tahun 2029. Jadi itu saya kira dari kami. Kemudian mengenai visi, misi Presiden terpilih, saya kira seperti ini, kita semua apa yang kami setiapkan, kami sesuaikan dengan misi-visi daripada Presiden terpilih. Kemudian juga sekretan prioritas dari Marfes seperti ini. Ada satu Bapak Ibu saya ingin laporkan. Kita sudah bentuk apa hasil dari BG20, yaitu Global Blended Finance Alliance G20 Bali. Di situ dalam struktur itu jadi international organization, kita ada masukkan tadi family office. Apa itu family office? Saya juga baru tahu Pak Ibu. Family office ini, di mana orang-orang luar naruh dananya di situ tanpa bunga. Di Indonesia. Jadi ini terjadi kita lihat di Singapur, di Hong Kong, di Abu Dhabi, di mana-mana. Di Singapur itu ada 1.500 family office. Dan ada 1,6 triliun US dollar saja yang nangkering di Singapur. Saya lapor Bapak Presiden, masa kita enggak bisa Pak bikin ini? Tapi mereka minta common law. Supaya common law dan arbitration international. Supaya secure. Yang kita pajak adalah tadi apa namanya, investasi dia. Investasi dia. Dan mereka sangat senang dan sekarang kita siapkan Bali untuk menjadi tempat itu. Jadi saya mohon dukungan dari parlemen juga. Dan kami sudah menyiapkan ini. Tadi pagi saya baru jumpol dengan enam konsultan untuk finalisasi. saya juga ingin mengundang Bapak nanti siapa dari Pak Said untuk nanti hadir pada waktu kami akan bicara sama mereka memfinalkan sebelum kami bawa ke ratas. Karena menurut khembat saya ini satu perubahan luar biasa. Karena orang-orang kaya itu bilang ke saya waktu di Bali. Kami pengen juga taruh duit di Indonesia. Tapi bisa enggak kalian bikin common law, bikin arbitration international dan sebagainya. Saya bilang bisa kita bikin. Kalau bisa di Singapur, bisa di Abu Dhabi, bisa di Hongkong, kenapa tidak bisa di sini? Saya lapor Pak Presiden. Sepanjang kita dapat duit. Republik dapat duit. Dia taruh duitnya di sini 100 miliar, 200 miliar dolar secara bertahap. Itu saya kira bagus. Karena kita juga sudah berikan golden visa kepada banyak tokoh-tokoh dunia. Bapak-Ibu sekalian, mengenai direktif dan penugasan dari Presiden ke kami, saya kira bisa dilihat di slide ini. Ya sangat banyak. Termasuk tadi menyangkut task force mengenai IKN. IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi tanunya, pemimpinannya. Jadi kalau orang belian ada, tidak ada investasi, pembangunan, semua jalan. Ya ada yang lambat sana-sini, ya biasalah. Tidak ada isu. Dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini. Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai Ibu Kota. Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat cepat. Kami membantu, saya tok dengan tim membantu tadi pembebasan tanah yang 2.000 hektare lebih kurang bermasalah. Tapi saya kira dengan bank tanah juga kita juga kerjasamakan dan saya melihat ya overall itu akan bisa terselesaikan. Karena semua, saya lihat kerja secara terpadu. Kemudian mengenai bahasa daerah Superberuntas Pariwisata, Bapak-Ibu sekalian, satu-satunya negara di ASEAN ini sekarang yang punya dua, dua dok ya, empat ya. Ya jadi kita punya tujuan turis yang dianggap bagus ada lima, Indonesia. Kita ada Bali, ada Mandalika, ada Borobudur, Labuan Bajo, dan Toba. Toba itu dengan ada bintang lima hotel sekarang di Parapat, dengan ada enam spot yang dibuat oleh Presiden yaitu seperti tempat pegal kepala, tempat tanah kongkol, dan sebagainya. Orang-orang Batak itu sekarang dan non-Batak itu juga sekarang sudah bilang kenapa mesti kembali. Karena hotelnya bintang lima. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita fokus, tidak ada yang bisa. Jadi kami sepakat yang lima ini jangan kita lepas dulu. Kita sampai lima tahun ke depan, kita jejak betul, sehingga nanti betul-betul itu menjadi tourist destination yang baik. Kemudian juga mengenai GIM, mengenai juga tadi izin mengenai apa namanya pertunjukan, kita tidak mau kecolongan lagi seperti yang terjadi dengan Singapura, kemarin si siapa namanya itu? Kenneth Feast itu, kita tidak mau. Karena itu kesalahan kita. Begitu susahnya membuat izin. Sekarang kita bikin digital, akan di-launching oleh Presiden mungkin tanggal 27 ya. Itu untuk nanti menjadi hal yang bagus juga di kedepan ini. Kemudian serapan anggaran ke Menko Marfest saya kira cukup tinggi, tapi kami ini terus terang Bapak Ketua, ya ini Selawen Jaluk Selamat ya di Menko Marfest itu. Anggarannya sedikit, permintaannya banyak, kerjanya tak abrak. Jadi, kita mohon banget kepada teman-teman di banggar atau di untuk memperhatikan mengenai ini. Karena kasihan, kalau Bapak datang kantor saya di lantai 21 ya, itu kayak gudang Pak. Kita mau cari 20 miliar aja untuk merenovasi itu enggak ada. Jadi, saya kadang-kadang ya saya malah pernah bayar sendiri uang hotel saya karena ya karena kekurangan anggaran enggak ada dan ini si Odo saya punya sesmenko ya kita coba tapi saya pikir about time enggak bisa juga gini ya. Ini kalian itu enak aja penerimaan kalian kami bantu dengan tadi Simbara dengan ini segala macam kalian ngasih 20 miliar susah ah PRS kau yang enggak adil itu menurut saya jadi jadi saya pikir ya saya berani ngomong itu karena saya pikir I prove it I deliver ya saya deliver apa yang harus dan di beyond dari itu dan saya pikir efisiensi yang kami lakukan dengan tadi katalog dengan ya orang dulu bangga nangkap-nangkap sekarang itu berapa ratus triliun yang kita hemat tidak jadi korupsi itu kan luar biasa silahkan aja saya mau ngecek saya juga pengen juga saya sekarang tentara mungkin suka nantang-nantang kau mau lihat datang kau lihat sendiri gitu ini odok ini sekarang udah seri 6 dok ya aku bikin seri 6 jadi kita perbaikin terus itu karena ada juga orang yang masuk mencoba berubah-ubah jadi sekarang anomali harga itu langsung kita perbaikin sekarang ada dan saya minta KPK pahala dari KPK kalian ikut mengawasin dan kalian harus bisa ikut nangkap jadi itu bisa dipidanakan seperti ini sekiranya-sekiranya berjalan akan bawa Indonesia lebih bagus ke depan pagu terkait kami ini lho pak jadi anggarannya gak ratusan-ratusan kita bicara triliun-triliun kita bicara berapa puluh miliar aja pak jadi saya mohon pak ketua tolonglah kita himbo-himbo ini sama pak sekarang saya udah minta kementeri keuangan juga ini pak jadi capek juga saya ini anggaran ini juga menjaga seperti ini aja anggaran saya kira pak ketua terus kemudian kemudian kesimpulan untuk melanjutkan program yang tengah berjalan mendukung program masa ini kami juga apa ingin bisa dijalankan saya hanya mohon satu pak kalau boleh kesimpulan terakhir ini mengenai Global Blinded Advanced Alliance G20 Bali ini pendanaan kita 10 juta dolar minta 10 juta dolar itu untuk 5 tahun 5 tahun pak itu supaya juga nanti kita dukung jadi karena ini menjadi platform kita untuk Global South jadi Leadership Indonesia Foreign Policy kita ada platformnya nanti jadi pakai ini jadi kita udah pikirkan ke sana dan saya pikir itu bagus yang kedua saya juga meminta bantuan bapak-bapak mengenai Family Office ini nanti saya mohon kalau boleh bangkat juga karena pak Said ini kumpunya tinggi nanti biar sama-sama kami lihat ini pak karena Family Office ini biar kita punya produk rame-rame karena kalau ini jalan pak saya kira Bali itu akan menarik orang untuk taruh duitnya jadi ke Indonesia maksud saya dan mereka itu akan investasi Indonesia karena pulang investasi Indonesia lebih banyak daripada di apa di Singapura ataupun di Hong Kong di Hong Kong mereka merasa melihat Cina dengan Taiwan itu jadi kompleks mereka memilih Indonesia itu tetap menjadi pilihan mereka saya kira itu pak ada saya miss lagi ada to saya kira itu yang saya bisa laporkan kepada bapak ibu sekalian kurang lebihnya saya siap untuk menjawab pertanyaan dari bapak ibu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam baik terima kasih bapak Minko Marfes dijelaskan dari A sampai Z apa yang sedang yang sudah sedang dan yang akan dilakukan dan kami punya komatmen dari sisi anggaran yang memang dibutuhkan oleh Minko Marfes baik selanjutnya bapak Minko politik hukum dan keamanan kami persilahkan terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan yang terhormat para pimpinan dan anggota badan anggaran di PRRI yang terhormat para menteri koordinator dan para peserta rapat rapat kerja yang berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini jika saya menyampaikan paparan terkait rencana kerja dan anggaran kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan era ppn tahun 2025 dalam mengawal pelaksanaan kebijakan bidang politik hukum dan keamanan kemenko pulukam mempunyai tugas utama adalah menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaran pemerintahan di bidang politik hukum dan keamanan serta pelaksana agenda pembangunan nasional dan penugasan dari presiden kemenko pulukam juga memiliki fungsi yang utamanya adalah menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektoral dan sinkronisasi kebijakan pada bidang politik hukum dan keamanan tema rancangan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan dengan delapan prioritas nasional untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025 kemenko pulukam akan berperan aktif dalam mendukung prioritas nasional tahun 2025 ada dua yaitu yang pertama adalah prioritas nasional pertama memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi dan hak asasi manusia dan prioritas ketujuh memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan penyelundupan dalam mendukung prioritas nasional satu memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi dan hak asasi manusia kemenko pulukam akan mengawal arah kebijakannya diantaranya ada tujuh yang pertama adalah penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggaran negara yang kedua pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia yang ketiga adalah internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi keempat adalah penguatan setaraan masyarakat atas informasi publik kelima pembangunan media masa yang bertanggung jawab edukatif jujur objektif dan sehat industri dan keenam adalah memastikan setiap kebijakan bersifat humanis inklusif berperspektif gender serta yang ketujuh yang terakhir adalah melindungi ham seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku Kemenko Polukam juga mendukung pencapaian peritas nasional tujuh yakni memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan penyelundupan melalui tiga arah kebijakan yaitu arah kebijakan reformasi politik arah kebijakan reformasi hukum dan arah kebijakan reformasi tata kelola pemerintahan pada pelaksanaan reformasi politik Kemenko Polukam berperan dalam mengawal arah kebijakan diantaranya mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik kedua menjamin penyelenggaran pemilu dan pilkada yang berkualitas dan berintegritas yang ketiga menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaran pemilu dan pilkada dan yang keempat adalah penerapan kode etik demokrasi internal sistem kaderisasi dan sistem rekrutmen pada partai politik pada reformasi hukum Kemenko Poluka mengawal arah kebijakan diantaranya ada empat mendirikan pusat legislasi nasional serta think tank dalam penyusuran kajian terkait peraturan perundang-undangan yang kedua mengujudkan penegaran hukum yang adil tidak terbang pilih dan transparan dan yang ketiga adalah penguatan budaya hukum serta keempat kepenguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan keakaiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan penerapan dan pembangunan hukum dan pada reformasi tata kelola Kemenko Poluka berperan penting dalam arah kebijakannya diantaranya adalah yang pertama memperbaiki sistem pelayanan kebekawaian ASN dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional dan yang kedua adalah penyerhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah ketiga penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional serta yang keempat adalah transformasi digital dan inklusifitas pelayanan publik dalam mengawal pelaksanaan bijakan bidang politik hukum dan keamanan tahun 2023 Kemenko pulkan telah melaksanakan realisasi anggaran yang sangat optimal mencapai 99,56% dari total anggaran 329,4 miliar adapun pada tahun 2024 ini kami telah melaksanakan realisasi anggaran sebesar 39,55% dari total anggaran tersedia sebanyak 332,7 miliar realisasi anggaran tersebut masih on the track mengingat agenda Kemenko pulkan akan semakin padat terutama pada masa transisi pergantian presiden dan pemilukada menjelang tahun akhir tahun 2024 berdasarkan surat bersama PPNAS dan Kementerian Keuangan Kemenko pulkan mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp277,310,815,000 rupiah pengalus keajaran anggaran pada program dukungan manajemen sebesar Rp198,8 miliar terbagi ketiga sekretariat yakni sekretariat Kemenko pulukam sebanyak Rp164,5 miliar sekretariat komisi kepolisian nasional kompona Rp18,1 miliar dan sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia sebanyak Rp16,6 miliar dari pagu Rp198,8 miliar tersebut dialokasikan untuk belanja operasional yang terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar Rp97,000,000 dan operasional pembelian santor sebesar Rp49,000,000 dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan atau pada program teknik ditetapkan anggaran sebanyak Rp78,5 miliar Bapak-Bapak Bapak Bapak Ibu sekalian seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2025 merupakan tahun transisi pemerintahan baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah maka Kemenko Pelukam mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas bidang politik hukum dan keamanan pada masa-masa transisi tersebut akan tetapi apabila kita bandingkan anggaran belanja tahun 2024 dengan tahun anggaran 2025 anggaran belanja Kemenko Pelukam tahun 2025 mengalami penurunan jumlah anggaran yang cukup signifikan yaitu turunnya sebanyak 55,4 miliar anggaran belanja tersebut juga belum memperhitungkan pemindahan Kemenko Pelukam ke IKN yang direncanakan sebagai kemanjalan lembaga kloter pertama yang pindah ke IKN kenaikan jumlah anggaran tersebut terdapat pada program dukungan manajemen yaitu sebesar 4,5 miliar yang digunakan untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai sedangkan pada program koordinasi pelaksanaan kebijakan atau program teknik terdapat penurunan jumlah anggaran sebesar 60 miliar atau 43,33 dari tahun 2024 dalam mengawal pelaksanaan kebijakan bidang politik hukum dan keamanan Kemenko pelukang mendapatkan relokasi anggaran pada program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar 78,5 miliar terbagi ke dalam delapan bidang teknis yaitu koordinasi bidang politik dalam negeri 11,1 miliar koordinasi bidang politik luar negeri 7,5 miliar koordinasi bidang hukum dan hak si manusia sebesar 8,6 miliar koordinasi bidang pertahanan negara sebesar 88,6 miliar koordinasi bidang keamanan dan keteripan masyarakat sebesar 11,1 miliar koordinasi bidang kesatuan bangsa 7,5 miliar koordinasi bidang komunikasi informasi dan martur sebesar 11,2 miliar tim satuan tugas sabu bersih penghutan liar sabar pungli sebesar 12,5 miliar ataupun anggaran belanja pada program dukungan manajemen sebesar 198,7 miliar terbagi ke dalam tiga sekretariat antara lain sekretariat kemenko polukam sebesar 164,5 miliar terhiri dari belanja pegawai sebesar 84,6 miliar dan belanja penwiaran kantor sebesar 39,7 miliar dan sekretariat komisi kepolisian nasional kompon sebesar 18,1 miliar yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 7,2 miliar dan belanja pemeliharaan kantor sebesar 3,9 miliar dan yang ketiga adalah pada sekretariat komisi kejaksaan republik indonesia sebesar 16 miliar yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 5,3 miliar dan belanja pemeliharaan kantor sebesar 4,6 miliar Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati kalau kita melihat semakin dinamisnya situasi bidang politik hukum dan keamanan pada tahun mendatang akan tetapi tidak diiringi dengan kecukupan pemenuhan anggaran di tahun 2025 maka Kemenko Pelukam mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka melaksanahan tugas dan fungsi Kemenko Pelukam agar tetap optimal dalam menjaga kondisi yang diperlukan untuk memujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adapun usulan tambahan anggaran Kemenko Pelukam tahun 2025 sebesar 168,6 miliar dengan rincian satu untuk dukungan tugas teknis dan operasional Kemenko Pelukam di IKN sebesar 82,2 miliar yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pemindahan operasional Kemenko Pelukam ke IKN pada kelopter pertama yang kedua adalah pengukuran indeks demokrasi Indonesia sebesar 2,3 miliar ketiga adalah rekomendasi kebijakan pengawalan pengendalian kepemimpinan dan peran Indonesia pada forum internasional di bidang politik hukum dan keamanan sebesar 5,8 miliar keempat adalah rekomendasi kebijakan bidang penegakan hukum permasalahan hukum proses bisnis administrasi peraturan pertukaran penanganan perkara pidana sebesar 6 miliar dan yang kelima adalah rekomendasi kebijakan bidang penguatan keamanan laut penguasaan teknologi pertahanan dan pembangunan pertahanan cyber sebesar 2,7 miliar dan keenam adalah rekomendasi kebijakan bidang pemberantasan dan penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online dan pornografi online penanganan pengungsi dari luar negeri dan penanganan kebakaran hutan lahan sebesar kebijakan bidang kesatuan bangsa sebesar 14,6 miliar yang dimasukkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan pada masa transisi pemerintahan kedelapan adalah dukungan pelaksanaan perencanaan penganggaran tata laksana dan keamanan data informasi sebesar 10 miliar sembilan adalah pengembangan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebesar 313 juta dan sepuluh adalah pemenuhan sarana dan prasarana kemenko pulukam sebesar 20 miliar kesebelas pemenuhan sarana dan prasarana serta pemenuhan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi komporna sebesar 4,6 miliar dan yang kedua belas adalah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana komjak RI sebesar 10,2 miliar dalam usulan tambahan anggaran tersebut dengan usulan tambahan anggaran tersebut maka anggaran kemenko pulukam yang diajukan menjadi 445,9 miliar dari 277 miliar pagu indikatif dengan rincian program yaitu pada program dukungan manajemen dari pagu indikatif sebesar 198 miliar diajukan menjadi 303 miliar sedangkan pada program koordinasi pelaksanaan kebijakan dari pagu indikatif 78 miliar diajukan menjadi 142,7 miliar Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kami hormati besar harapan kami agar pimpinan banggar anggota banggar dapat menyetujui dan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran kami pada tahun 2025 Sekian paparan kami dalam rapat kerja kali ini kiranya pimpinan banggar dan anggota banggar DPRRI yang terhormat dapat menyetujui usulan rencana kerja dan anggaran Kemenko Polukam tahun 2025 Akhir kata kami ucapkan terima kasih Wabilla Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Bapak-Ibu sekalian hampir sama penjelasan dari sisi anggaran kebutuhannya usulan tambahannya nanti akan kami bahas ketika nota keuangan Bapak Presiden disampaikan pada tanggal 16 Agustus karena hari ini kemarin kami rapat kerja dengan pemerintah Menteri Keuangan Kepala Menteri PPN Kepala Bapak Nas dan Gubernur BI tentang pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makhluk walaupun selintas tadi Minko Marfes sudah menyampaikan kisi-kisinya juga dan itu hampir hampir sama saja dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Gawanan dan Bapak Nas Baiklah Baiklah Bapak-Ibu sekalian mohon giliran Bapak Minko pembangunan manusia dan kebudayaan saya persilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua um swastiastu namo budaya salam kebajikan yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan anggota badan anggaran BPR RI yang hadir Pak Bapak Ketua dan para wakil ketua para anggota badan anggaran yang saya muliakan saya langsung saja tugas dari Kemenko PMK itu diatur di dalam Perpres nomor 35 tahun 2020 kemudian dari tugas itu terutama Kemenko PMK bertanggung jawab melakukan KSP KSP itu koordinasi sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dan program yang berhubungan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan ini yang selalu saya tampilkan kalau saya mendapat undangan untuk mengingat kembali jadi ini adalah desain besar pembangunan manusia dan kebudayaan yang merupakan terjemahan lebih lanjut atau pemerintian lebih lanjut dari tugas yang diatur di dalam Perpres nomor 35 tahun 2020 untuk Kemenko PMK dan ini adalah merupakan siklus jadi kita pengembangan pengendalian itu berbasis pada siklus kehidupan manusia dari arah jarum jam yang paling atas itu kita mulai dari Prenata dan Asi yaitu serbu hari pertama kehidupan dan kemudian yang kami beri tanda keluar itu adalah target-target sampai tahun 2024 kemudian yang ungu itu adalah titik tekan dari program misalnya pada serbu hari awal kehidupan itu adalah penurunan angka stunting dan seterusnya kami tidak ingin menjelaskan lebih lanjut lebih detail dan itu kemudian sampai pada warna kuning yaitu lansia yaitu targetnya seperti juga yang tercantum itu penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan beraktifitas itu 90% dan seterusnya para Bapak Pimpinan dan anggota Badan Anggara yang kami hormati dari masing-masing bagian itu menunjukkan siklus masing-masing waktunya tetapi yang di tengah itu adalah intervensi untuk seluruh seumur hidup yang tengah itu ada germas ada sistem jaminan sosial nasional bantuan sosial kemudian revolusi mental dan kembangan kebudayaan dan penanggulangan kemiskinan bencana dan penanganan disabilitas itu adalah merupakan berlaku untuk seluruh umur sedangkan yang di kotak-kotak itu adalah pada masing-masing etapa atau tahapan dari masing-masing usia dan kemudian yang di luar itu tadi sudah sebutkan target-target yang akan seharusnya dicapai yang menjadi program koordinasi dan sinkronisasi dan pengendalian oleh Kemenpo PMK kemudian lebih lanjut yaitu soal acuman kami untuk mengajukan paku anggaran pada tahun 2025 dari tema sasaran dan aran kebijakan RKP 2025 jadi yang kami pakai acuan adalah RKP 2025 tema RKP adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kemudian sasarannya ada delapan RKP itu ada delapan sasaran dari delapan itu yang memiliki kaitan langsung itu ada empat yaitu mengenai target rasio gini yaitu 0,34 sampai 0,37 kemudian indeks modal manusia 0,56 tingkat pengangguran terbuka 4,5 sampai 5,0 kemudian yang terakhir tingkat kemiskinan yaitu 7,0 sampai 8,0 kemudian arah kebijakan ini juga saya kutip dari langsung dari RKP dari RKP 2025 yang di bidang PMK yang pertama SDM berkualitas yaitu SDM yang berdaya saing dan produktif ada transformasi sosial kemudian ketahanan sosial budaya ekologi sedangkan untuk ekonomi inklusif berkaitan dengan ekonomi inklusi dan berkelanjutan dan seterusnya kemudian lebih lanjut ini pimpinan yang saya muliakan capaian dan dan perkiraan serta tarjet dari masing-masing yang tadi sudah kami sampaikan untuk IPM kita harapkan outlook tahun 2024 itu 73,39 dan kita harapkan tahun 2024 nanti 74,02 kemudian untuk human capital index ini tidak ada outlooknya ini adalah indikator baru yang akan kita adopsi yang sekarang sudah digunakan oleh Bank Dunia yaitu sekiranya kita posisi kita 5,4 0,54 dan target kita 0,56 tahun 2025 rasio gini realisa kita sekarang berada produksi 3,88 outlook kita adalah tahun 2004 nanti adalah 0,381 dan tahun 2025 kita target kita adalah 0,379 kemudian tingkat kemiskinan tingkat kemiskinan sekarang kita posisinya 9,36 outlook 2024 8,50 dan tahun 2025 target kita adalah 7,0 kemudian kemiskinan ekstrim posisi kita sekarang adalah 1,12 dan tahun 2024 sesuai dengan aran dari keputusan dari Presiden tahun 2024 kemiskinan ekstrim kita harapkan 0 atau setidaknya mendekati 0 kemudian tingkat pengangguran terbuka posisi 2023 5,32 outlook kita diharapkan 5 tahun 2024 ini dan tahun 2025 kita harapkan mencapai 4,50 kemudian agenda program dan program pembangunan terkait bidang PMK ini yang kami beri stressing adalah bidang pendidikan kemudian bidang kesehatan dan bidang perlindungan sosial saya kira tidak perlu kami paparkan secara detail intinya yang di pendidikan di bidang pendidikan itu adalah di bagian E yaitu penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja antara lain melalui penguatan teaching industri dan SMK pusat tunggulan pimpinan yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa revitalisasi vokasi ini adalah merupakan lanjutan dari Inpress nomor 2 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK pada periode kemimpinan Presiden Pak Jokowi tahun periode kedua itu kemudian diperluas tidak hanya menyangkut SMK tetapi seluruh pendidikan dan pelatihan vokasi dan ini adalah merupakan program prioritas yang betul-betul dibutuhkan untuk Indonesia untuk memastikan bahwa bonus demografi akan direspon dengan positif untuk menyiapkan angkatan kerja usia produktif betul-betul bisa memiliki keterampilan dan kemahiran yang terukur yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasaran kerja kemudian untuk bidang kesehatan kita sedang melakukan transformasi besar-besaran bidang kesehatan baik dari sisi jaminan kesehatan nasional maupun dari sisi ketersediaan fasilitas dan layanan yang terjangkau dan memadai di tingkat seluruh di seluruh Indonesia dan sekarang kita akan memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau di daerah pinggiran daerah enklav dan juga daerah yang memang sulit untuk mendapatkan fasilitas karena persoalan biospasial kemudian di bidang perlindungan sosial kita akan sedang melakukan perbaikan data by name by address terutama untuk bansos dan juga untuk memastikan bahwa berbagai macam subsidi dan jaminan terutama jaminan sosial itu akan bisa mengenai sasaran seperti yang diharapkan dan sudah kita sekarang juga sedang melakukan uji coba untuk memperluas jaminan sosial itu tidak hanya berkaitan dengan jaminan kesehatan tapi juga jaminan tenaga kerja sekarang ini kita sudah mulai mengarah ke pekerja formal dan kita harapkan nanti berikutnya akan menuju ke termasuk pekerja informal bisa mendapatkan jaminan tenaga kerjaan lanjut ini adalah merupakan rincian ini untuk perlindungan sosial seperti yang dipaparkan secara sekilas lanjut ini adalah konferensi program penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim tadi sudah kami sampaikan bahwa target 2024 ini adalah 0% atau paling tidak mendekati 0 posisi kita sekarang 1,12 2023 2024 ini kita harapkan nanti sudah mendekati 0 persen pengurunan kemiskinan mengalami kelambatan penurunannya kita lihat masih bertengger di angka 9 koma dan pada target tahun 2024 adalah paling tidak 7,5 dan ini perlu kerja keras kita belum tahu nanti hasil outlook yang real seperti apa dan target 2029 itu 4,5 sampai 5 persen lanjut kemudian ini Bapak-Ibu sekalian tenang masalah kemiskinan jadi ada lebih dari sekitar separuh dari provinsi 38 provinsi di Indonesia itu masih berada di atas rata-rata garis kemiskinan dan kalau kita lihat secara absolut kalau nilai angka jumlah penduduk maka yang masih tinggi angka kemiskinan kita adalah di dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian kalau kita lihat secara persentase maka yang tertinggi adalah di Papua Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur karena itu kita akan terus memberikan perhatian khusus baik provinsi yang secara absolut tinggi walaupun secara persentase rendah maupun daerah-daerah yang secara persentase tinggi tetapi dari sisi jumlah penduduk atau absolutnya rendah lanjut ini adalah kebijakan penurunan stunting angka prevalensi stunting kita sekarang masih berada di 21,5 dan target tahun 2000 outlook maksud saya tahun 2023 dan tahun 2024 ini target kita adalah 14 persen kita ingin melihat nanti seperti apa hasil terakhir dari survei maupun sensus melalui SKI maupun PBGBM pimpinan perlu kami informasi sekarang bulan ini ini kita canangkan sebagai bulan pengukuran dan penimbangan bayi 5 tahun untuk memastikan bahwa proses penimbangan dan pengukuran dan pemberian afirmasi bantuan pangan khususnya dan sanitasi untuk anak-anak dan ibu hamil itu berjalan dengan baik karena itu kita nyatakan tahun bulan ini adalah bulan penimbangan dan pengukuran seluruh Indonesia melibatkan 339.000 posyandu untuk 38 provinsi dan nanti hasilnya akan kita crosskan atau kita triangulasi dengan hasil SKI SKI ini adalah hasil meragukan data survei sedangkan yang kami dilakukan sekarang ini adalah data EPPGBM yang sudah menggunakan standar-standar yang sudah kita tetapkan yaitu sekarang ini sudah tidak ada lagi posyandu yang menggunakan penimbangan dan pengukuran yang alat-alat yang seadanya misalnya pakai gacin pakai timbangan barang dan seterusnya karena sekarang sudah kita sebar antropometri untuk mengukur dan menimbang untuk seluruh Indonesia terstandar terstandar kemudian di setiap puskesmas sekarang ini ada OSG ultrasonografi sehingga orang yang hamil ibu hamil itu bisa memeriksakan kandungannya sebulan sekali di puskesmas yang dulu harus ke poliklinik atau ke rumah sakit sekarang cukup di puskesmas dan gratis stunting atau kejelas stunting itu lebih mudah diintervensi ketika masih di dalam kandungan karena kalau di dalam kandungan intervensinya melalui ibu yang sedang hamil baik melalui bantuan makan tambahan maupun berbagai macam arahan yang berkaitan dengan masalah menjaga merawat kesehatan kalau dia sudah keluar itu lebih rumit karena harus berurusan dengan bayi karena itu kita sekarang sedang fokus bagaimana ibu hamil itu sudah dideteksi sejak hamil dan sekarang ada kewajiban setiap lurah kepala desa harus tahu siapa penduduknya yang sedang hamil termasuk siapa yang menghamili tentu saja dengan begitu maka sejak dini dia sudah terawasi ada pendamping dari pendamping PKKBN maupun pendamping PKH pendamping desa kita minta untuk mengawal ibu-ibu yang sedang hamil ini dan kemudian mereka diberi asuman makanan tambahan yang bersumber dari PKH maupun dari dana desa dan kita harapkan ini akan pencegahan stunting akan berkelanjutan tidak hanya rame-rame ketika ada program tapi betul-betul menjadi habit menjadi cara kerja dari setiap desa bahwa perhatian kepada ibu yang hamil itu cara yang paling baik untuk mencegah terjadinya stunting sekarang kita posisinya masih sangat tinggi yaitu 21,6 dan mudah-mudahan target dari Bapak Presiden tahun 2024 ini 14% kita akan kita lihat hasil tes IPBGM yang sudah terukur sudah bersandar itu sehingga nanti tidak ada lagi alasan untuk menganggap bahwa sensus atau pengukuran harian oleh petugas di desa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena alatnya sudah bersandar tenaganya sudah dilatih sudah ditatar dan berapa jumlahnya sudah kita tetapkan pimpinan minimum 90% minimum 90% anak balita harus ditimbang dan diukur untuk memastikan bahwa disitu memang tidak ada lagi stunting atau seandainya ada yang stunting itu segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter spesialis anak tidak cukup ditangani oleh bidan itu program kemudian yang berikutnya kepemudaan saya kira kita sudah punya perduaman yaitu desain besar olahraga nasional kita mengacu pada itu kemudian langsung saja ke saya kira keanggaran untuk haji halaman 12 saya kira sekarang kita sedang mencermati pengetatan dari pemerintah Saudi Arabia terhadap haji ilegal haji yang tak berizin dan hari-hari ini terjadi sweeping besar-besaran dan kemarin waktu saya melakukan pemantauan persiapan pasitas haji itu sudah diingatkan oleh pemerintah Saudi bahwa tahun ini akan diperketat tidak boleh lagi ada haji yang tidak resmi haji tidak resmi itu artinya haji yang pasportnya pisanya bukan pisah haji karena itu saya kira mohon perlu ada bantuan dari wakil rakyat untuk memberikan perhatian betul karena di samping ini pasti akan bermasalah di sana juga menyangkut martabat dan harikat negara kita dan ini saya kira kita harus ikut mendukung program kebijakan pemerintah Arab Saudi kemudian pimpinan yang perlu kami laporkan juga sekilas bahwa sekarang BBKH sudah melakukan langkah-langkah yang cukup progresif menurut saya di dalam rangka untuk berinvestasi di sektor real untuk bagaimana supaya dana haji tabungan daji itu betul-betul bisa memiliki nilai tambah sekarang ada namanya BBKH limited di Saudi Arabia dan sekarang sudah saya lihat sudah mulai berinvestasi sektor real misalnya untuk mengikuti perintah Departemen Komarinvest untuk semakin memperbancak jumlah kandungan dalam negeri kita dan sekarang baru pada sektor bumbu bumbu untuk masakan itu kemarin saya dapat informasi sudah 40% bumbu yang digunakan untuk makanan di Arab Saudi untuk jamaah Indonesia itu sudah dari Indonesia dan ini kita akan terus perbanyak bagaimana supaya sebagian besar yang dibutuhkan di Arab Saudi itu betul-betul berada di Indonesia yang perlu saya sampaikan juga sekarang ini rumah sakit haji di Indonesia itu hanya bisa beroperasi selama haji setelah itu mangkrak mulai alatnya sampai tempatnya padahal sewanya satu tahun penuh dan kalau sudah mau haji itu kita sibuk untuk melakukan perbaikan-perbaikan alat-alat yang rusaknya bukan karena dipakai tapi karena nganggur selama hampir satu tahun karena itu menurut saya ada baiknya dari wakil rakyat juga memberikan perhatian ini bagaimana supaya rumah sakit haji di Arab Saudi itu bisa berfungsi selama satu tahun penuh sehingga di luar haji itu bisa melayani jamaah-jamaah umroh kalau itu bisa direalisasi saya kira akan sangat bagus disamping kita bisa memberikan pelayanan khusus kepada jamaah umroh kita juga tidak mengalami idil kapasite dari sewa gedung dan juga peralatan-peralatan yang menurut saya sudah sangat bagus sebetulnya selama ini belum bisa dimaksimalkan dan juga yang tidak kalah penting berdasarkan pengalaman yang saya lihat di lapangan sekarang ini kan rumah sakit haji itu tidak boleh menangani untuk pasien yang perlu pelayanan tinggi misalnya operasi harus dirujuk ke rumah sakit pemerintah Arab Saudi saya kira ini juga perlu di mendapatkan pertimbangan karena jamaah haji kita sering terkendala apalagi ketika dia masuk rumah sakit pemerintah Arab Saudi tidak boleh ada pendamping kalau ada pendamping kadang-kadang kesulitan misalnya pendampingnya yang ditunjuk itu ternyata orang dari misalnya dari Jawa pada yang didamping oleh orang dari Aceh orang Aceh itu hanya bisa baca Aceh tidak bisa bahasa Jawa sehingga pendampingnya percuma saja ini kalau itu bisa ditangani langsung oleh rumah sakit Indonesia terutama yang masih misalnya kalau bedah minor misalnya itu boleh dilakukan saya kira ini akan mengurangi masalah yang ada di tempat haji itu dan Alhamdulillah angka kematian tahun ini sangat menurut drastis dibanding tahun lalu berkat adanya pemeriksaan yang sangat ketat terutama dari sisi kesehatan dan usia lanjut terutama yang kira-kira diperkirakan bermasalah dan saya lihat yang banyak terjadi di sana adalah terutama jantung kemudian demensia demensia penyakit menua ini yang juga banyak merepotkan di sana tetapi secara umum saya menurut saya pelayanan petugas haji Indonesia terutama dalam pengadaan fasilitas untuk akomodasi hotel kemudian juga konsumsi itu sudah secara umum sudah diterima dengan baik oleh para jamaah haji itu laporan siat-siat kemudian posisi anggaran kami Kemenko PMK jadi ini pertumbuhan anggaran terjak 2019 sampai 2024 posisi kami sekarang anggarannya adalah 286,5 meyat tahun 2023 245 meyat jadi ada kenaikan yang cukup signifikan dan serapan anggaran tahun 2023 adalah 99,10 persen mirip dengan Pak Luhut ini hampir hampir habis kemudian posisi sekarang kita 45,59 persen kami berharap tahun ini paling tidak sama dengan tahun lalu untuk capaian serapan anggarannya kemudian tahun 2025 itu perut paku adalah 250,9 meyat kemudian yang kami ajukan untuk penambahan anggaran kami menyambungkan anggaran tidak banyak-banyak hanya 26,26 meyat lebih sedikit yaitu untuk program proyekitas pengurangan kemiskinan itu 16 meyat lebih kemudian inisiatif baru untuk mendukung proyekitas nasional dalam RKP 2025 10 meyat untuk rintian rintiannya seperti yang tertahun di atas saya kira tidak perlu saya sampaikan serah rinci dan kita belum belum berkoordinasi secara intensif dengan pemerintahan yang baru tentu saja kemungkinan akan ada perubahan-perubahan sambil menunggu apa koordinasi atau sinkronisasi dengan pemerintahan yang baru tahun 2025 kami kira itu pimpinan yang bisa kami sampaikan beberapa hal baik informasi yang mungkin perlu diketahui maupun usulan penambahan anggaran paku tahun 2025 yang kami ajukan terima kasih baik terima kasih Bapak Mahajir Bapak Ibu sekalian ketika Bapak-Bapak Minko sudah melakukan kewajiban konstitusionalnya menjelaskan pagu indikatif kepada Badan Anggaran DPR RI di tangan kami untuk pendalaman ada tiga pendanya dari dua belas yang dua belas karena satu dan lain hal dititipkan kepada tiga orang nambah lagi satu baik yang pertama kami persilahkan Ibu Nevi Zuairina dari Partai Keadilan Sejahtera kami persilahkan ya terima kasih pimpinan dan anggota banggar dan Pak Menteri Pak Menko Polhukam Menko Marves dan PMK bersama jajaran yang pertama yang mau saya sampaikan secara singkat yaitu untuk khususnya Menko Marves kita sangat apresiasi dengan realisasi investasi yang meningkat dari tahun 2019 2020 2021 dan 2022 dan 2023 kita sudah ada datanya semua meningkat Pak Menteri namun pertanyaannya yang muncul adalah aliran investasi yang deras masuk ke dalam negeri ternyata tak membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh kencang tapi terus menerus stagnan di level 5% ini terjadi sejak era tahun 2014 sampai 2023 ini fakta yang terjadi di Indonesia banyak investor yang masuk ke Indonesia membawa miliaran dolar Amerika seperti Lote Chemical Hyundai Motors dan lain sebagainya tapi investasi ini tidak berdampak meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi untuk itu Pak Menteri dimana masalah yang dihadapi kementerian investasi sehingga derasnya arus investasi yang masuk tapi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rumus pertumbuhan ekonomi investasi menjadi faktor pembilang selain konsumsi belanja pemerintas atau ekspor dikoreng impor bila dihitung rumus ini seharusnya pertumbuhan meningkat bila investasi meningkat tapi ternyata tidak angka investasi yang besar ternyata tidak membuka lapangan kerja karena investasi yang masuk tidak merata dan hanya padat modal singkat kata Pak Menteri kami ingin pemerintah membuka data beberapa berapa porsi investasi yang masuk untuk program padat karya dan padat modal berapa banyak investasi yang sudah benar-benar membuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia Pak apalagi sekarang kita punya PR besar yang sudah kita dengar ada 10 juta gen Z Pak yang menganggur rata-rata tamat SMA dan tamat SMK nah itu yang kami inginkan pemerintah melupakan industri yang padat karya yang bisa menyerap lapangan kerja baru sehingga mengkapitalisasi PDB seperti industri testil sepatu dan industri mebel misalnya ternyata Pak salah satu industri pakaian dari Amerika memperkerjakan 600 ribu pekerja Indonesia nah itu Pak Menteri lalu yang kedua ialah berkaitan dengan investasi yang baru-baru ini kita dengar keberlanjutan digitalisasi pemerintah dan kita juga apresiasi untuk mengupayakan agar kita seluruh pelosok negeri terhubung dengan internet tapi dengan kehadiran Starlink ternyata membuat keberatan para penyedia jasa internet lokal artinya karpet merah diberikan pada Starlink juga harus diwaspadai jangan sampai penyedia jasa internet lokal akan jadi tenggelam dengan adanya Starlink dan kami berharap pada pemerintah memberikan prioritas kepada kepentingan masyarakat sehingga tidak hanya menerima Starlink tapi juga untuk semua potensi investasinya akan masuk ke dalam negeri yang ketiga Pak untuk Menko PMK dalam penyampaian Kemenko Marfes dikatakan bahwa untuk menjadi negara berpendapatan tinggi inovasi harus tingkatkan pengembangan SDM riset dan teknologi menjadi kunci namun kami melihat semua itu dihadapkan rendahnya belanja anggaran riset dan teknologi baru mencapai 0,28% dari PDB jauh tertinggal dibanding Korea Selatan 4,81% dan Marisa 1% pada tahun 2020 ditambah waktu lalu Pak rame-rame penolakan kenaikan UKT yang amilah sudah tidak jadi oleh Pak Presiden kita mencatat dalam aspek belanja sektor pendidikan berserat mana terispending di mana alokasi anggaran pendidikan 20% APBN masih belum fokus pada peningkatan kualitas pendidikan proposi anggaran pendidikan terbesar itu 52% pada tahun 2024 merupakan transfer daerah sementara 33% dari anggaran pendidikan dikola dan tersebar di kementerian lembaga lainnya permasalahan UKT akhirnya muncul kemarin yang akhirnya juga tidak jadi dilaksanakan pada tahun ini terima kasih pimpinan itu saja yang kami sampaikan baik terima kasih selanjutnya kami persilahkan Ibu Esti KDI Perjuangan terima kasih Pak Ketua pimpinan yang saya hormati Bapak Menteri Besta seluruh jajaran yang kami hormati izin sebenarnya kami akan mendaklanjuti saja nanti di Panja tetapi kalau ini diberi kesempatan saya mencoba menyampaikan terkhusus kepada Menko PMK karena ada beberapa hal yang ada di dalam kendali Menko PMK Kemenak Kemen Digbut Kemen SOS pemberdayaan perempuan dan anak olahraga itu semua ada di Menko PMK saya hanya ingin menyampaikan Pak Menko bahwa terkait dengan fungsi SOS itu naik 2022 2023 455 menjadi 496 di 2004 lalu 496,9 di 2025 rencananya antara Kemudian kita juga melihat untuk anggaran pendidikannya juga naik 2023 503,8 2024 665,7 triliun 2025 715,3 sampai dengan 741,7 tetapi menurut catatan kami yang kami baca di RKP dan kebijakan makro di Kemendikbud terjadi penurunan angka yang cukup signifikan untuk anggaran pendidikannya anggaran di Kemendikbud di 2024 97,7 triliun turun di 2025 menjadi 83,187 triliun di tengah isu bahwa kementerian kementerian tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menaikkan satu APK baik itu tingkat sekolah APK di Perguruan Tinggi maupun di sekolah kemudian juga beberapa hal yang perlu mendapat perhatian belum lagi di Kemenak Pak Menko hari kemarin kami cukup kaget karena anggaran tahun 2024 saja untuk KIP kuliah belum ada anggarannya untuk 2024 sementara untuk PIP juga masih sangat rendah izin berikut juga Bansos Kemensos catatan-catatan ini mungkin hanya sebagai gambaran saja saya hanya berharap makan siang gratis tetap berjalan tapi tolong jangan ambil anggaran pendidikan yang ada di Kemendikbud maupun di Kemenak karena ini akan menyisakan banyak persoalan belum lagi kalau Kemenak tidak didukung oleh DAK saya tidak tahu kebijakan mengapa tidak bisa kemudian DAK juga membantu untuk Kemenak di sektor pendidikan karena disitu Kemenak tidak hanya fungsi agama saja tetapi fungsi pendidikan juga ada di Kemenak 11.000 sekian juta siswa adalah berada di Kemenak tetapi anggarannya sangat kecil sehingga yang terjadi perbandingan untuk bisa kita memberikan PIP KIP itu sungguh tidak layak termasuk ruang kelas saya berharap ini juga menjadi perhatian di dalam koordinasi di PMK karena banyak hal yang kemudian tidak tercover berdasarkan data-data yang kami terima baik dari kebijakan makro maupun dari RKP pemerintah yang diberikan kepada kami berikut juga untuk Bansos untuk Kemensos 14.000 lebih pendamping sosial yang selama ini sudah bekerja tidak teranggarkan karena tidak mencukupi anggaran untuk 2025 jadi honor untuk pendamping PKH selama 12 bulan hanya disiapkan untuk 20.000 sekian dan berkurang 14.000 lebih berikutnya adalah tunjangan profesi guru swasta yang tertunda sejak 2018 sampai 2019 baru saja ada demo di Jawa Timur guru-guru swasta pendidikan keagamaan MI MA MTS menageh janji terhadap TPG 2018 2019 yang belum tercairkan hingga saat ini karena kita juga melihat anggaran di Kemenang ini yang tidak ditopang oleh APBD Kabupaten ataupun APBD Provinsi karena kemenangan yang tidak diberikan kepada mereka sehingga mereka dengan alasan tidak punya payung hukum yang memadai maka APBD Kabupaten Kota Provinsi jarang yang memberikan anggaran untuk pendidikan keagamaan untuk itu izin Bapak Ibu kami mengusulkan supaya menjadi perhatian kita makan siang gratis bagus tapi tolong jangan ambil anggaran itu dari Kemen Digbut Kemenak ataupun pendidikan pendidikan lainnya tetapi bisa diambil dari ruang-ruang yang lain supaya dunia pendidikan kita sesuai dengan target yang sudah diberikan untuk peningkatan sumber daya manusia IPM dan yang lain dapat tercapai demikian terima kasih baik 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 sekalian soal anggaran prioritas makanan makan bergisi itu masih kewenangan presiden yang akan datang kita belum tahu persis oleh karena memang mulai kemarin badan anggaran dan memberikan memberikan keleluasan penuh kepada presiden terpilih kita tidak punya logisi untuk membatasi visi-misi presiden terpilih karena kami ingin menciptakan fairness kepada presiden terpilih untuk melaksanakan visi-visi nanti kita akan baru tahu seperti apa ketika di bulan Januari biasanya ada APBN perubahan baik Bapak-Ibu sekalian untuk selanjutnya setelah Ibu Nefi Ibu Esti Ibu Anishah Syakur PKB Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Ketua Badan Anggaran Beserta Pimpinan dan juga seluruh anggota yang terhormat dari Kemenko PMK Kemenko Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan juga Kementerian Koordinator Polhukam Ada beberapa hal yang ingin kami mendapatkan kejelasan yaitu yang pertama mengenai kebijakan tentang kemaritiman masalah kelautan dan peringkanan kami melihat anggaran yang ada pada Menko tersebut masih sangat kecil sehingga berdampak kepada kurang ada manfaatnya kepada para pelaut-pelaut yang mereka adalah nelayan-nelayan yang kecil tidak bisa mendapatkan perhatian yang cukup dan juga tidak bisa mendapatkan subsidi BBM yang signifikan sehingga mereka kalah dengan pengusaha-pengusaha yang besar bagaimana kita bisa meningkatkan pelaut-pelaut yang besar itu tetap jalan tapi yang kecil ini bagaimana untuk kita tingkatkan bisa menjadi pelaut yang besar ini yang pertama yang kedua dari hasil riset organisasi independen global atau yang kita kenal dengan ATOC bahwa riset yang dilakukan bahwa riset terhadap perikanan dan lembaga kelautan Desember 2023 Indonesia ini menempati urutan negara yang berkinerja sangat buruk dengan kerentanan IUU Vising dari 152 negara Indonesia ada di nomor 6 yang terburuk yang terbawah ini tentu perlu adanya reformasi dalam pengelolaan laut dan juga peningkatan SDM agar bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka terutama galerisasi perikanan yang ada di Indonesia selanjutnya terkait blue carbon sejauh mana pengaturan terhadap pengelolaan pengelolaannya terutama seperti mangrove dengan perdagangan karbonnya ini yang ingin kami mintakan penjelasan kemudian selanjutnya untuk PMK tadi sudah banyak disinggung oleh BUSD karena kebetulan sama-sama di komisi 8 kami hanya ingin menambahkan bahwa indeks pembangunan manusia dari 199 negara kita ini ada di urutan yang 100 ke 33 33 jadi masih sangat rendah kita tahu betapa mahasiswa kita banyak yang nganggur bidan-bidan dan dokter-dokter kita banyak yang belum tertampung sementara kita tahu di luar negeri itu banyak dokter dan perawat-perawat saya yang tahu itu terutama di Saudi Arabia itu banyak dari Filipina banyak dari Cina banyak dari mana-mana saya tidak tahu orang-orang Indonesia yang ada di sana yang berprofesi yang banyak orang Indonesia ini justru hanya sebagai tenaga kerja kasar sebagai buruh dimana-mana itu hanya sebagai buruh bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan profesi daripada mereka dengan anggaran yang ada karena saya lihat anggarannya ini kayaknya ya munutun saja munutun seperti yang tahun-tahun lalu ya seperti itu tapi hasilnya ini belum bisa dilihat belum tampak sejauh mana mereka-mereka yang berprofesi itu bisa kita tingkatkan bisa kita kirim ke luar negeri dan bisa diterima SDM mereka kalau memang mereka itu mumpuni tentunya luar negeri akan berkebutuhan kepada kita ini yang kita harapkan untuk bisa ditingkatkan kalau masalah haji tadi juga sudah banyak disinggung oleh Bu Hesti saya hanya berharap bagaimana kebutuhan-kebutuhan haji itu sepenuhnya itu diupayakan dari Indonesia karena informasinya walaupun sekarang ini bumbu sebagian dari Indonesia tapi tukang masak dan juga bumbu-bumbu yang lain masih banyak diimpor dari luar negeri masih sangat sedikit termasuk beras juga Indonesia belum bisa memenuhi terhadap kebutuhan orang haji yang ada di Saudi Arabia kami berharap bagaimana supaya ini terpenuhi dari Indonesia agar supaya selera makan mereka itu sesuai dan juga pedagang atau pengusaha-pengusaha Indonesia bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang kita lakukan untuk jama' haji Indonesia khususnya saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bapak-Ibu sekalian tembija kami ada dua Bapak Mulyadi Gerindra setelah Pak Mulyadi kami persilahkan Cik Marwan Asad terakhir sebelum yang terakhir Bapak Jamil penutup Pak Mulyadi Bungo terima kasih bimbingan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ketua Banggar Bapak Ketua Banggar yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan anggota banggar yang saya hormati Bapak Ketua Banggar Bapak Ketua Banggar Bapak Ketua Banggar beserta seluruh jajaran mudah-mudahan senantiasa sehat dan terus kita memberikan dedikasi terbaik untuk bangsa ini mungkin dalam konteks agenda rapat mungkin dengan Menko ini kita terakhir tapi eksekusinya nanti ke periode berikutnya mungkin pimpinan ya tapi paling tidak kebijakan-kebijakan yang arahnya harus bukan saja menjadi solusi tapi kebijakan hari ini adalah kebijakan yang betul-betul menjadi legasi terbaik buat anak cucu kita ke depan izin pimpinan saya berkali-kali menyampaikan beberapa hal yang sampai hari ini saya kira belum juga ada langkah nyata yang kami rasakan terutama terkait kondisi masyarakat hari ini sehubungan dengan situasi ekonomi yang masih sulit ya saya kira kenapa? karena saya dapil Kabupaten Bogor jadi saya masih diakses masyarakat untuk sekedar pekerjaan dan bahkan yang memprihatinkannya ingin beli beras saja tidak kebeli beras bogor Pak notabene tidak jauh dari Jakarta jadi saya kira definisi kemiskinan saya kira harus diriset ulang apa yang disebut dengan tingkat kemiskinan Indonesia saya kira itu harus diriset ulang pimpinan supaya apa? kebijakan dan orientasi anggarannya harus betul-betul tepat sasaran karena buat kami pembangunan itu dalam konteks anggaran harus tepat sasaran tepat anggaran tepat waktu stakeholder daerah dilibatkan supaya percis masalah yang diperlukan untuk solusinya betul-betul bisa terangkat dan terakhir tentu setiap kebijakan dan anggaran harus mampu meningkatkan kehidupan masyarakat saya kira itu Pak dampak dari kemiskinan itu sendiri akibatnya apa? menjamurlah pinjaman-pinjaman yang berbasis aplikasi dan seterusnya dengan tingkat suku bunga yang mencekik luar biasa yang akibatnya masyarakat banyak yang dikorbankan bahkan terjadi beberapa kejadian yang memprihatinkan bunuh diri dan seterusnya dampak-dampak seperti ini harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian bagaimana kita mengeluarkan kebijakan yang instrumen-instrumennya betul-betul berpihak kepada masyarakat belum lagi mohon maaf Pak judi online kita tidak boleh terjebak hanya mendengar berita tentang bahayanya dan masifnya judi online bayangkan sekarang penggemar judi online menurut riset terakhir katanya Indonesia nomor satu mengerikan dan saya kira itu harus jadi atensi pemerintah jadi mohon maaf dengan segala hormat semua kebijakan dan anggaran setelah instrumennya itu betul-betul tadi Pak tepat sasaran Pak Menteri PMK negara kita itu sudah diamaniti oleh para pendiri bangsa kita bangunlah jiwanya lalu bangun badannya artinya apa orientasi mindset dan mentalitas masyarakat harus diperhatikan dengan serius kenapa jadi kalau saya berseloroh di Indonesia itu kalau bikin buku dengan judul kebelet kaya kayaknya bestseller itu semua orang ingin berorientasi kaya secara instan kenapa karena dibuka ruangnya sehingga kita dalam tanda petik melihat situasi-situasi yang prihatinkan di tengah masyarakat nah ini juga terkorelasi izin Pak Menkopol Hukam ini juga terkorelasi dengan ekosistem digital kita kita harus mampu saya kira mohon maaf dalam tataran kebijakan bapak-bapak yang lebih ahli karena saya representasi dari pemegang saham bangsa ini yaitu masyarakat harus mengingatkan bahwa ekosistem digital kita terancam sebenarnya bagaimana ada instrumen untuk menjaga ekosistem digital kita kenapa memprihatinkan misalnya kita bangga dengan produk-produk bisnis aplikasi atau e-commerce karya-karya putra terbaik kita tapi ternyata dalam perjalanannya mereka di backup atau dibiayai oleh pandar-pander asing kenapa pada saat konsep penyelesaian terhadap kewajiban itu ada satu opsi misalnya settlementnya dengan debt to equity utang jadi saham padahal di bisnis-bisnis itu ada big data warga Indonesia yang bisa saja mereka petakan dan kemudian ekosistem digital kita terancam maka ini harus menjadi perhatian pemerintah izin Pak Menko Polhukam ini dampaknya akan sangat berat kalau misalnya kita hanya terjebak dalam pemahaman ekosistem mohon maaf kedaulatan ekosistem digital dalam arti konvensional tapi pemahaman kedaulatan ekosistem digital kita masih belum juga ada hal yang membuat kita terjaga kita welcome terhadap semua investasi Pak Menko Invest terhadap Starlink dan seterusnya tapi tadi Pak tolong dijaga Pak kedaulatan ekosistem digital kita kemudian saya izin dalam pemahaman ini mudah-mudahan ada legasi bagaimana kita sering sekali tergantung dengan produk-produk komoditi import saya selalu ingatkan ada roadmap bagaimana ke depan kita betul-betul mandiri dan lepas dari ketergantungan produk-produk komoditi import sementara komoditi-komoditi itu ternyata dibutuhkan sekali oleh masyarakat dan kita harusnya mampu maka saya kira itu juga menjadi bagian penting untuk bagaimana ke depan kita memberikan solusi dan legasi terbaik buat masa depan anak cucu kita dan terakhir saya pesan moral saja iminan untuk bapak-bapak yang sedang menjalani amanah ini terkait IKN mudah-mudahan IKN tetap dikawal dengan baik karena sudah puluhan triliun anggaran sudah masuk dan pembangunan dalam progres saya tetap apresiasi apapun yang sudah dilaksanakan demi suksesnya pemindahan Ibu Kota yang notabene secara de jure sudah berpindah karena undang-undangnya sudah diparipunakan tapi kami berharap IKN harus benar-benar menjadi legasi terbaik dan solusi untuk masa depan bangsa kita terima kasih pimpinan saya selalu sukses untuk terus memanjukan bangsa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Mulyadi Monggo Pak Ibn Marwan terima kasih Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Ketua para Wakil Ketua yang terhormat yang saya hormati Bapak-Bapak Menko BMK Menko Poluka Menko Marfes serta jajarannya yang saya hormati Pertama tentu saya ingin mengapresiasi Pak Menko Marfes atas masuknya investasi di tahun 2023 yang sudah tembus Rp1.400.000 ini tentu capaian yang luar biasa dan saya mengucapkan selamat atas keberhasilan tim Bapak dalam menarik investasi ke Republik ini hanya tentu kita tetap harus mengkritisi Pak investasi ini tadi tadi Bu Neti kan sudah coba mempertanyakan kenapa investasi yang begitu besar ini tidak nendang dengan apa yang kita butuhkan di Republik ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan kalau saya membaca data I-Core yang kita punya ternyata mungkin ini salah satu sebabnya Pak sehingga investasi yang kita hasilkan itu belum terlalu menendang pada pertumbuhan ekonomi terakhir data kita adalah tahun 2023 ini 6,23 ini masih sangat tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia 4,5 Thailand 4,4 Filipin 3,7 sehingga untuk mendokrak 1% saja pertumbuhan kita membutuhkan 6% ini tentu sangat berat sehingga kalau kita bicara kita ingin pertumbuhan 7% ya tinggal kita kalikan saja berapa investasi yang kita harus tarik ke dalam nah oleh karena itu Pak mungkin sebagai senior untuk pemerintah transisi ke depan kira-kira bagaimana terobosan yang bisa kita lakukan untuk dapat memperbaiki rasio IKOR ini sehingga investasi yang kita masukkan ke Republik ini efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja karena apa? karena kita punya tantangan bonus demografi yang kalau kita tidak siapkan dari sekarang pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita akan terjebak pada negara berpendapatan menengah belakangan kita sudah mendengar dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi ini 10 juta gen Z kita dengan berbagai dinamikanya Pak Menteri PMK ya ini kan gen Z ini gak sama dengan kita lah gen X gen Y ini kan ada keunikan sendiri tapi itu tantangannya lagi model pekerjaan apa yang mesti kita siapkan jadi saya mohon saran dari Bapak kira-kira apa yang masih terus kita harus perbaiki karena Pak infrastruktur sudah kita genjot perizinan sudah kita permudah bahkan undang-undang sapu jagad sudah kita rilis untuk bagaimana supaya investasi ini masuk dan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang kedua Pak mengingatkan saja bahwa ini ada pemerintahan transisi bagi investor jaminan itu penting Pak baik yang sudah masuk maupun yang akan masuk mereka harus terjaminkan bahwa investasi mereka di Republik ini meskipun ada transisi pemerintahan itu terjamin aman karena kalau sampai ini terjadi Pak makin tidak percaya orang pada Republik ini dan ekor kita akan semakin babak belur dan ini pasti dampaknya kepertumbuhan dan juga pada akhirnya kepada lapangan pekerjaan yang mengancam generasi muda kita di masa yang akan datang terima kasih Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik Bapak Ustadz Nasir Jamil kami persilap terima kasih Ketua Bapak Ibu anggota Badan Anggaran TPR RI yang saya hormati mengko pembangunan manusia dan kebudayaan mengko politik hukum dan keamanan dan juga mengko kemaritiman dan investasi pertama tentu saya sebagai anggota banggar menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Mengko di tengah suasana geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja dan tentu saja kita berharap agar apapun yang kita lakukan itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia nah karena itu kepada Pak Mengko maritim dan investasi saya pikir tidak ada yang tidak setuju dengan investasi tapi investasi itu tidak meminggirkan kelompok-kelompok marjinal di negeri ini dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan kita jangan sampai investasi justru semakin meminggirkan kelompok-kelompok marjinal dan juga kemudian kita tidak mampu menyelamatkan lingkungan kita yang kedua saya juga ingin menyampaikan bahwa salah satu asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025 itu adalah pertumbuhan ekonomi dan untuk mengujudkan atau menciptakan pertumbuhan ekonomi itu bukan pekerjaan yang gampang banyak keterbatasan kapasitas sehingga membuat upaya melonjak pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa kita lakukan dengan cepat oleh karena itu memang ekonomi ini tidak sama seperti prajurit yang langsung bergerak ketika ada perintah dari komandannya banyak keterbatasan kapasitas yang justru berada di luar kendali pemerintah nah karena itu harapan kita tadi disinggung oleh sejumlah anggota bahwa ini adalah APBN transisi dan kita harapkan ya APBN transisi ini memberikan satu peluang besar terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi nah karena itu para menteri koordinator diharapkan bisa ya mengatasi kendala-kendala keterbatasan kapasitas di luar kendali pemerintah dua pekan lalu lebih kurang itu presiden terpilih di Qatar economic forum punya keinginan besar bahwa Indonesia akan mencapai pada angka 8% dan itu bukan pekerjaan yang mudah dan itu tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan itu nah karenanya barangkali APBN transisi ini bisa memberikan satu harapan terkait dengan keinginan presiden terpilih ya saat bicara di Qatar economic forum yang kedua dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa pasca reformasi 98 banyak daerah di Indonesia yang katakanlah berusaha untuk mendapatkan hak-haknya sehingga ada beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia lalu waktu itu kita buat satu adagium bahwa pusat adalah pusatnya daerah daerah adalah daerahnya pusat ini untuk menjaga kesinambungan dan harmoni antara pusat dan daerah jadi daerah tidak akan bisa berbuat banyak tanpa ada intervensi dari pusat pusat juga tidak bisa disebut pusat kalau tidak ada daerah jadi pusat adalah pusatnya daerah daerah adalah daerahnya pusat itu diharapkan agar pembangunan bisa seiring antara pusat dan daerah tapi dalam kenyataannya Pak Mengku yang saya hormati ya daerah masih tertinggal tadi Pak Mengku PMK menyebutkan ya daerah-daerah miskin sudah lebih dari 70 tahun kita merdeka kita masih disuguhkan dengan angka-angka itu ya tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk kita atasi soal kemiskinan meskipun sejumlah sosiolog itu mengatakan masih ada fungsi-fungsi orang miskin di satu negara walaupun ini semacam sinisme tapi bagi saya ya tentu saja ada fungsi orang miskin di tengah masyarakat kita bayangkan kalau tidak ada orang miskin di tengah masyarakat kita pakaian-pakaian bekas kita barangkali tidak akan bisa dibelik oleh mereka nah oleh karena itu pusat adalah pusatnya daerah daerah adalah daerahnya pusat inilah yang harus semakin kita konkretkan di masa depan sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang tertinggal ya mereka berharap agar pusat memberikan tool ya agar daerah itu bisa mandiri terutama daerah-daerah yang beratribut sebagai daerah khusus Papua Aceh dan lain sebagainya nah oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan adagium ini ya bisa kita realisasikan dan paling tidak ke depan daerah-daerah itu merasa bahwa mereka adalah daerahnya pusat dan pusat terus merasa bahwa daerah itu ya adalah daerah pusat dan mudah-mudahan dalam kesempatan ini saya juga memberikan harapan ya kepada kita semua terutama bagaimana nasib nelayan dan petani setiap pembahasan agaran ada nilai tukar nelayan ada nilai tukar petani tapi nasib nelayan nasib petani masih belum seperti yang kita harapkan saya khawatir Pak Mingku ya ke depan ketika kita bicara soal nilai tukar nelayan nilai tukar petani nelainya sudah tidak ada lagi petaninya juga sudah tidak ada lagi kita khawatir seperti itu ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya terkait dengan nasib nelayan dan nasib petani di negeri ini dan yang paling terakhir mohon maaf ketua saya juga ingin mengusulkan kepada Mengkopol Hukam terkait dengan struktur kementerian di kementerian keuangan itu ada kanwil bea cukai dan kanwil pajak sementara di kanwil kumham di kementerian kumham ya ada dua direktorat yang sangat seksi dan paling sering dibicarakan dan disitu juga banyak masalah masalah dalam arti sering terjadi potensi-potensi masalah di tengah masyarakat yaitu imigrasi dan pemasyarakatan ya mungkin perlu dipertimbangkan ya ada kanwil pemasyarakatan ya yang berbeda dengan kanwil kumham ada kanwil imigrasi karena imigrasi ini adalah tempat dimana orang masuk dan orang keluar ya pemasyarakatan juga orang bermasalah semua di dalamnya oleh karena itu perlu dipikirkan ya agar adanya seperti itu jadi kalau Kementerian Keuangan punya kanwil pajak ya ada kanwil biaya cukai kenapa kemudian kita tidak memikirkan itu agar masalah-masalah keimigrasian ya terutama bagaimana mengawasi orang asing saya ingin katakan kepada Pak Mingku PORA ya pengawasan orang asing itu juga mengalami ya jalannya lambat sekali karena keterbatasan keterbatasan biaya dan lain sebagainya dan yang paling terakhir saya juga ingin sampaikan kepada Mingku Pelukam soal nasib pengungsi rohnya yang ada di Aceh sana ya karena apa karena ternyata perpres yang mengatur pengungsi itu tidak mengatur soal pencegahan dan kewenangan masing-masing organisasi atau lembaga yang mengurus itu akhirnya mereka ya terabaikan dan berpotensi terjadi masalah sosial di sana bahkan sebahagian besar sudah ada yang kabur entah kemana demikian mudah-mudahan kita semua bisa melewati APBN Transisi ini dengan baik dan memasuki tahun 2025 dengan harapan yang besar untuk masyarakat Indonesia terima kasih ketua atas kesempatannya Wassalamualaikum Wr. Wb Bapak-Ibu Bapak-Ibu sekalian dari berbagai masukan anggota banggar namun di balik semua patut kita syukuri bahwa pada semester satu pertumbuhan ekonomi kita 5.011% di balik pesimisme di luar sana bahkan banggar memprediksi untuk akhir tahun di 2024 kita punya kemampuan untuk bisa tumbuh di 5.2% karena memang diperlukan best effort oleh pemerintah kita Bapak-Ibu sekalian sebenarnya apa yang disampaikan oleh para Minko meletakkan fondasi untuk pemerintahan ke depan salah satu yang disampaikan oleh Minko Marves adalah soal graf-tec grafoman teknologi kalau itu bisa terjadi bukan sekedar soal korupsinya tapi pelayanan publiknya akan luar biasa mudah-mudahan karena kami sempat diskusi juga dengan Minko R.B yang insyaallah sebagaimana disampaikan oleh Minko Marves dalam waktu dekat itu bisa menjadi icon kita bersama graf-tec itu Bapak-Ibu sekalian Pak Muhajir tadi menyampaikan ibadah haji sepintas lalu kami sebenarnya di komisi 8 dulu 2004 2014 2009 2004 2009 sudah mengusulkan rumah sakit haji di Saudi Arabia dan sekaligus membangun maktab di Saudi namun kebentur ternyata penguasanya bukan kementerian haji penguasanya di Saudi itu kementerian dalam negeri memang idealnya kementerian agama itu sendiri kementerian haji sendiri tapi karena saya bukan pemenang saya tidak berani Pak Bapak Ibu sekalian mohon kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian karena tadi yang disampaikan masukan-masukan yang pertama terhadap pagunya kita setujui terhadap usulannya kita perjuangkan bersama-sama bagian dari kompetmen dan legasi kita kepada para milko dan ketika itu disetujui maka para milko kita anggap sudah selesai membahas setuju? setuju hasana kata wallahul mu'afiq ila akwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pemirsa, baru saja Anda menyaksikan jalan nyerapat kerja badan anggaran bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Dalam rapat tadi anggota banggar dari fraksi PKS, Nevi Zawirina mengapresiasi Menko Kemaritiman dan investasi atas realisasi investasi yang meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, Nevi mempertanyakan aliran dana investasi yang cukup deras, namun tidak membuat pertumbuhan ekonomi meningkat yang stagnan di level 5% dari 2014 hingga 2023. Dengan demikian, Nevi tadi sempat meminta pemerintah untuk membuka data berapa porsi investasi yang masuk untuk program padat karya dan padat modal. Dan, Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan jalan nyerapat hingga siang hari ini. Saya, Rifki, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Mengenal Tugas dan Fungsi DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wawenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh Komisi 2 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, dan pertahanan, dan reforma agraria. Pada periode 2019-2024, Komisi 2 DPR RI dipimpin oleh satu orang ketua dari fraksi Partai Golkar dan empat orang wakil ketua komisi yang terdiri dari satu orang dari fraksi PDI Perjuangan, satu orang dari fraksi Nasdem, satu orang dari fraksi PKB, dan satu orang dari fraksi P3. Sedangkan anggota Komisi 2 DPR RI terdiri dari 12 orang dari fraksi PDI Perjuangan, tujuh orang dari fraksi Partai Golkar, tujuh orang dari fraksi Partai Gerindra, enam orang dari fraksi Partai Nasdem, lima orang dari fraksi Partai Nasdem, lima orang dari fraksi Partai Nasdem, dua orang dari fraksi PK, Tiga orang dari fraksi PAN Dan dua orang dari fraksi P3 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dalam ruang lingkup pemerintahan, dalam negeri, dan otonomi daerah Aparatur negara dan reformasi birokrasi Kepemiluan, serta pertahanan dan reforma agraria Komisi 2 DPR RI dibantu oleh bagian kestariatan Komisi 2 DPR RI Yang terdiri dari Kepala Bagian Sekretariat Komisi Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagian Tata Usaha Dan Staf Sekretariat Komisi 2 lainnya Selain itu, ada juga tenaga ahli kelengkapan dewan Yang bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, pemenang, dan tugas alat kelengkapan dewan Yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Komisi 2 DPR RI Ketentuan khusus yang mengatur mengenai tenaga ahli DPR RI sendiri Diatur dalam Peraturan DPR No. 3 Tahun 2014 Tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi 2 DPR RI Bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sekretariat Negara RI Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Sekretaris Kabinet RI Kantor Staf Presiden Komisi Pemilihan Umum RI Badan Pengawas Pemilu RI Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Umum RI Badan Kepegawaian Negara Lembaga Administrasi Negara Ombudsman RI Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Arsip Nasional Republik Indonesia Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Badan Pembina Ideologi Pancasila Terima kasih telah menonton! Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atau DPR RI Adalah lembaga tinggi negara yang memiliki peran vital dalam tatanan negara Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 DPR RI memiliki tiga fungsi Yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan Undang-Undang Dasar juga menyebutkan Anggota DPR RI dipilih melalui mekanisme pemilihan umum Lebih lanjut, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilu menyebutkan Pemilu untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka Artinya, proporsi kursi yang dimenangkan partai politik di sebuah daerah pemilihan Berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut Sistem proporsional yang terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih Atau mencoblos langsung sosok calon legislatif yang diinginkan Pada tanggal 14 Februari 2024 Bangsa Indonesia melaksanakan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota atau Kabupaten, serta anggota DPD RI Tercatat pemilu legislatif DPR RI diikuti oleh 18 partai politik sebagai peserta pemilu Masing-masing, partai politik tersebut mencalonkan kadernya sebagai anggota DPR RI Dengan total daftar calon tetap sebanyak 9.917 calon Pemilu legislatif 2024 memperebutkan sebanyak 580 kursi anggota DPR RI Yang tersebar di 84 daerah pemilihan Jumlah ini bertambah dari pemilu sebelumnya Yakni pemilu tahun 2019 Penambahan dapil dan kursi merupakan dampak dari pemekaran provinsi di Papua Di tahun 2022 kan pemerintah dan DPR menyepakati adanya pemekaran provinsi ya Terutama di Papua yaitu bertambahnya 4 provinsi Yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya Otomatis akhirnya pertama dapil juga bertambah dari 80 sebelumnya di pemilu 2019 Dengan pemekaran 4 provinsi baru di Papua Maka daerah pemilihan menjadi 84 Tentu untuk menyeimbangkan itu Akhirnya 575 dirasa kurang untuk dapat menampung perwakilan dari tiap provinsi yang baru itu Maka bertambahlah 5 Sehingga totalnya itu setiap provinsi yang ada di Papua Selain yang sudah eksis yaitu Papua dan Papua Barat Itu masing-masing daerah pemilihan itu adalah 3 kursi Sehingga akhirnya totalnya dari 575 lalu bertambah menjadi 580 kursi untuk 84 daerah pemilihan Usai pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum merekapitulasi perolehan suara Masing-masing partai politik peserta pemilu Namun, perolehan kursi masing-masing partai politik Dan siapa yang melenggang kesenayan tidak serta-merta terpampang jelas Perolehan suara harus diolah lagi Untuk menentukan partai politik mana yang lolos kesenayan Berapa kursi yang didapat setiap parpol di tiap dapil Dan siapa saja caleg yang berhak melenggang kesenayan Yang jelas, undang-undang mengatur Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara Minimal 4% dari suara nasional untuk bisa memasuki senayan Iya, ini sebetulnya berlaku sejak pemilu sebelumnya Kalau tidak salah mulai dari pemilu 2009 Bertambah terus dan hari ini adalah 4% Jadi parliamentary threshold itu bisa diartikan Dimana sebagai ambang batas Bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat diikut sertakan Di dalam proses penghitungan perolehan kursi Ketika partai politik tersebut secara nasional, secara agregat Suaranya mencapai minimal 4% dari total suara yang masuk Maka dia berhak untuk ikut serta Jadi memang ada konsekuensi dari diterapkannya ambang batas Tentu tujuan ambang batas ini adalah Memang membatasi jumlah partai politik yang berhak untuk duduk Atau menempatkan wakilnya di DPR RI Tentu tujuannya selain efektivitas kerja parlemen Juga agar supaya partai politik itu juga bisa bersaing secara sehat Untuk bisa mendudukan wakilnya di parlemen Hanya partai politik yang memenuhi ambang batas Yang dapat dihitung perolehan kursinya Sedangkan suara partai lain yang tidak memenuhi ambang batas Otomatis tidak dapat dikonversi menjadi kursi Memang konsekuensinya ada partai Atau suara partai yang tidak mencapai 4% itu Itu seolah hilang Betul suara-suara tersebut tidak bisa dikonversi menjadi kursi Dan tidak juga bisa dialihkan Tapi sejatinya walaupun mungkin suara itu tidak bisa dikonversi Sejumlah suara tersebut Tetapi pada dasarnya setiap daerah pemilihan itu kan ada wakil Setiap daerah pemilihan yang ada di seluruh Indonesia 84 itu memiliki wakil Meskipun tidak harus berasal dari sejumlah banyak partai politik Tetapi sejatinya para wakil itu juga mewakili semua pemilih Semua rakyat yang ada di daerah pemilihan tersebut Suara sah suatu partai politik diperoleh dari gabungan suara sah pemilih partai Dan pemilih caleg partai tersebut Total suara yang diperoleh partai politik Yang memenuhi ambang batas Harus dikonversi Menggunakan metode tertentu Untuk mendapatkan jumlah perolehan kursi Mekanisme perhitungan perolehan kursi DPR RI ini Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tantang Pemilu Perolehan suara partai di masing-masing dapil Akan dibagi dengan bilangan ganjil Satu, tiga, lima, tujuh, dan seterusnya Atau yang disebut dengan metode Senleg Kenapa akhirnya dipilih Senleg itu? Karena secara teoritis dia lebih mampu Atau lebih berpihak kepada partai-partai Yang mungkin perolehan suaranya tidak besar Jadi kalau pakai Dohon itu Satu, dua, tiga, empat, lima Maka potensi partai untuk memperoleh kursi itu Menjadi semakin kecil Tapi dengan sistem Senleg itu Maka seperti sekarang yang kita tahu Misalnya di tahun 2019 kemarin Ada sembilan partai politik Lalu di tahun 2014 Bahkan ada sepuluh partai politik Yang mencapai ambang batas Dulu 2014 kan 3,5% ya Lalu naik menjadi 4% di tahun 2019 Dan sekarang juga di 2014 Jadi metode itu digunakan dengan harapan Lebih banyak partai politik Yang bisa berkesempatan memperoleh kursi Karena gini Meskipun mungkin secara ambang batas Dia mencapai 4% suara nasional Peluang untuk mencapai Atau memperoleh kursinya itu belum tentu juga Nah metode inilah yang kita harapkan Bisa lebih adil Bisa lebih merata pembagian kursinya Lebih jelasnya Berikut adalah simulasi penentuan kursi Dan calon terpilih DPR RI Yang dirangkum menjadi 4 tahapan Langkah pertama Menentukan partai politik yang lolos ambang batas Atau parliamentary threshold Hanya partai politik yang memperoleh Paling sedikit 4% Dari jumlah suara nasional Yang dapat diikut sertakan Dalam penentuan perolehan kursi DPR RI Langkah kedua adalah Menghitung jumlah suara partai politik Yang memenuhi ambang batas Perhitungan suara dilakukan di setiap dapil Dan diurutkan dari yang paling banyak memperoleh suara Misal Di dapil X dengan jumlah kursi 5 Hasil perhitungan suara menempatkan partai C Memperoleh suara terbanyak Dengan jumlah suara 1 juta Kemudian urutan kedua ada partai B Dengan 750 ribu suara Yang diikuti oleh partai A Partai E Dan yang terakhir adalah partai D Langkah ketiga adalah Konversi suara menjadi kursi Menggunakan metode Senlek Setelah mengurutkan perolehan suara parpol di dapil X Kita akan membagi masing-masing Perolehan suara tersebut Dengan bilangan ganjil Jumlah suara masing-masing partai dibagi dengan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya Dari hasil pembagian tersebut Kita urutkan dari jumlah terbanyak Untuk mendapatkan 5 kursi di dapil X Setelah diurutkan Maka didapatkan kursi pertama diperoleh partai C Kursi kedua diperoleh partai B Kursi ketiga diperoleh partai A Kursi keempat diperoleh partai C Dan terakhir kursi kelima diperoleh partai D Maka hasil akhir perolehan kursi di dapil X adalah Partai C memperoleh 2 kursi Partai B, A, dan D Memperoleh masing-masing 1 kursi Dan partai E tidak mendapatkan kursi Langkah keempat Menetapkan anggota terpilih dari masing-masing partai yang memperoleh kursi Dari hasil konversi suara menjadi kursi tadi Didapatkan partai C memperoleh 2 kursi Maka calon anggota yang terpilih dari partai C Adalah 2 caleg yang memiliki perolehan suara paling tinggi di partai C Yaitu caleg Budi dan caleg Reni Selanjutnya komisi pemilihan umum akan memberi pemberitahuan calon terpilih anggota DPR RI Namun terdapat beberapa kondisi khusus yang memungkinkan penggantian calon yang sudah terpilih Di antaranya adalah Mengundurkan diri Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR Atau terbukti Melakukan tindak pidana pemilu Yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap Sebagai gantinya Caleg dengan suara terbanyak berikutnya lah Yang akan ditetapkan oleh komisi pemilihan umum Usai ditetapkan Tahapan selanjutnya adalah pelantikan calon anggota DPR RI Sebanyak 580 wakil rakyat terpilih hasil pemilu 2024 Dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 pada tanggal 1 Oktober 2024 Anggota DPR RI yang dilantik juga mengucap sumpah jabatan Janji untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota DPR RI dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Juga janji untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi dan golongan Serta janji untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Juga janji untuk memperjuangkan aspirasi rakyat terpilih 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 Juga janji untuk memperjuangkan aspirasi rakyat terpilih